hai 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 hello rito timasi duduk tamu di channel ini nah kali ini saya akan membantu kalian bagaimana cara mematikan mikrofon yang menyala terus-menerus karena sangat mengganggu sebab ketika mikrofon itu nyala terus-menerus kadang speaker kalian juga menyala jadi kalian ngomong terus keluar suara dari speaker kalian apalagi kalau speaker kalian itu menggema nah Nah itu kadang beberapa orang ada yang mengalami seperti itu. Nah disini saya akan memberikan solusinya bagi laptop di Windows 11 atau di Windows 10. Nah caranya gimana kak? Pertama silakan kalian buka menu search. Terus tulis saja di menu search itu control panel. Nah disini ada control panel kita klik saja control panel. Setelah itu view band nya kalian ubah menjadi large. Nah jika sudah silakan kalian pilih sound. Nah di sound ini silakan kita pilih recording. Kemudian kita pilih microphone yang kita gunakan. Biasanya microphone yang kita gunakan disini ada tanda centangnya. Nah setelah itu silakan kita klik kanan. Kemudian kita klik properties. Nah jika sudah masuk ke menu properties kita klik listen. Nah di listen ini pastikan ini tidak tercentang ya. Jadi ini kosong tidak ada centangnya. Kemudian playback torque disk device nya. Inti pada pilihan default playback device. Ya pada pilihan ini. Kemudian power management nya yang ini juga. Nah ini. Nah jika sudah silakan kalian klik ok saja. Dan ok. Dan silakan kalian close. Nah seperti itu saja. Nah jika kalian terbantu dengan video ini. Membunyai tombol like dan subscribe. Karena dengan lagi subscribe. Maka channel ini akan semakin berkembang. Dan kalian akan terus terbantu tanpa ribut dengan video selanjutnya. Nah jika kalian itu masih mengalami kendala. Silakan kalian komentar di video ini. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax